Saudara seorang bocah di Kabupaten Tapanuli tengah dianyaya oleh tantenya sendiri hingga dimasukkan ke dalam karung. Pelaku kini diamankan oleh petugas kepolisian. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat korban yang berusia 8 tahun membawa beberapa barang. Sebelum akhirnya terdengar suara teriakan korban karena diduga tengah dianyaya oleh pelaku. Berselang beberapa menit kemudian, pelaku terlihat memasukkan korban ke dalam karung dan membawa korban ke areal belakang rumah. Petugas Polres Tapanuli tengah langsung mengamankan tante korban yang berinisial MS untuk menjalani pemeriksaan. Kabit Umas Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, Korban saat ini dalam kondisi sehat dan dalam pengawasan pihak kepolisian serta instansi terkait. Kita mengamankan pelaku yang tidak lain adalah orang dekat daripada korban. Dia adalah tante-nya yang selama satu tahun ini mengurus, dititipi oleh ibunya, di mana orang tua atau ayah daripada anak ini telah meninggal dunia satu tahun yang lalu. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan pelaku terkait dengan motif penganyayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!